Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Yes Selamat malam anak-anak ya Masih bertemu saya lagi Pak Rony Saya akan mengajarkan tema 7 Subtema 3 Pembelajaran 3 Yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan Yaitu pada kelas 5 khususnya Sudah siap anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pelajaran Alangkah pelik Baiknya kita mulai dengan berdoa Kita mulai Selesai Sudah siap anak-anak? Kamu lihat ada berapa Tokoh-tokoh yang luar biasa Ini yang nanti kita akan membahas Tentang tokoh-tokoh video Dalam Mengisi kemerdekaan Dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ingat Mengisi kemerdekaan Itu dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Tahu ya Pancasila? Ya, kita akan berbicara tentang Pancasila Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia Dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di setiap warga negara Indonesia Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Ada yang sudah tahu? Ya Peristiwa lahirnya Pancasila berasal dari Bahasa Sila berasal dari bahasa Sangsekerta Yaitu Panca dan Sila Panca artinya lima Dan Sila artinya dasar Jadi Pancasila berarti lima dasar atau lima asas Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit Yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma Karangan Empu Tantular Dalam kitab Sutasoma Pancasila berarti berbatu sendi yang lima Atau pelaksanaan kesusilaan yang lima Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI Atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang pertama Berikut usul-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tiga tokoh bangsa Di cover tadi sudah ada ya tiga tokoh bangsa Usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tiga tokoh bangsa Yang pertama adalah beliau Ya betul yaitu Bapak Muhammad Yamin Pada tanggal 29 Mei 1945 Pada tanggal 29 ini Bapak Muhammad Yamin mengusulkan lima dasar negara Satu, peri kebangsaan Dua, peri kemanusiaan Tiga, peri ketuhanan Empat, peri kerakyatan Dan lima, kesejahteraan rakyat Ini pada waktu itu masih Dan pada saat ini yaitu Pancasila Yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Kisah Ternyata dulu ini adalah usulan-usulan dari beberapa tokoh Yang kedua Siapa ini? Betul yaitu Profesor Dr. M. R. Supomo Pada tanggal 31 Mei 1945 Bapak Profesor Dr. M. R. Supomo Dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas Satu, persatuan Dua, kekeluargaan Tiga, keseimbangan lahir batin Empat, ketawarah Dan lima, keadilan rakyat Ternyata masih ada satu tokoh lagi Yang sangat luar biasa mengusulkan Lima Sila ini Yaitu beliau Presiden pertama kita Yaitu siapa? Betul yaitu Bapak Insinyur Soekarno Pada hari terakhir, sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Bapak Insinyur Soekarno berpidatut antateks Tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia Yaitu yang pertama Internasionalisme Dua, peri kemanusiaan Tiga, mufakat atau demikasi Empat, kesejahteraan sosial Lima, ketuhanan yang mahasiswa Ini adalah usulan-usulan para tokoh negara kita Yaitu yang pertama Bapak Muhammad Yamin Yang kedua, Profesor Dr. M. Sukomo Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno Oke, Presiden pertama kita masih inginnya seperti ini Ya, itu asal-usul dari apa tadi? Pancasila, betul Nah, dari usulan itu tadi Tiga, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut Diusulkanlah istilah Pancasila Tanggal 1 Juni 1945 Dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila Sebagai dasar negara Pada tanggal 18 Agustus 1945 Disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 Pada Sedang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang termuat isi rumusan prinsip dasar negara Yang disebut Pancasila Tepatnya pada alminya keempat Yang berbunyi di Godila ini Setelah ditelaah Setelah dipenai Ternyata telah disepakati Beberapa usulan ini menjadi Pancasila seperti sekarang ini Yaitu Satu, ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemintahksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Tiga, adilan sosial bagi seluruh rakyat ini Setelah ketika disepakati Ternyata juga masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinya keberapa anak? Betul, alinya keberapa Nah, ini sudah paham ya Asal-usul dari apa? Pancasila Kalau sudah paham Bacalah dengan sesama Bacaan berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila Setelah itu Jawablah pertanyaan berikut Coba masih ingat kan tadi Sudah saya jelaskan Oke, siapa saja Siapa saja kah tokoh yang mengusulkan calon rumusan Dasar negara Indonesia Ada di tadi Siapa? Betul Yaitu Muhammad Yamin Profesor Dr. M.R. Spomo Dan Insinyur Soekarno Yang kedua Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat Sejak kapan anak-anak? Iya Istilah Pancasila telah dikenal Sejak zaman Jakma Japahit Yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama Yaitu Karangan Pukra Paksa Kitab Suta Suma Karangan Pukra Paksa Sama ternyata Oke, nomor tiga Dari bahasa apakah istilah Pancasila Apakah artinya? Tadi sudah kita bahas di dalam bacaan Betul Yaitu Berasal dari bahasan sekerta Yaitu Panca dan Sila Panca artinya lima Artinya dasar Jadi Pancasila berarti apa? Lima dasar atau lima Besas Oke, nomor empat Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Apa yang pertama? Ya, sidang pertama yaitu membahas tentang dasar negara Karena kita telah menyatakan apa? Merdeka Pada waktu itu dibacakannya apa? Proklamasi Oke Sudah paham isi bacaan tersebut? Maka bacalah sekarang lagi Ya, coba nomor lima Habis satu sampai empat kan sudah paham ya Oke, nomor lima Apakah isi pidato insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Ya, yaitu Beliau Tanpa teks Langsung Yaitu Calon rumusan dasar negara Republik Indonesia Yaitu Satu Internasionalisme Dua Penelanusiaan Tiga Mufakat atau demokrasi Empat Kesejahteraan sosial Dan Lima Ketuanan yang mahal Kemudian Dari usulan ini Belahirlah Nama Yaitu Yang diusulkan Pancasila Tepat pada tanggal 1 Juni 1945 Sehingga dikenal dengan apa? Yang lahirlah Pancasila Kapan dan pada peristiwa? Apakah rumusan Pancasila disahkan? Betul Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Pada sidang PPKI Sidang ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia keempat Inilah termuat Ketuan Rinsip Dasar negara Yang disebut dengan apa? Anak Betul Pantah Oke Setelah tahu Coba Apakah paham Al-usul dari Pancasila Maka Ini Sudah saatnya Kita harus Berperan Pantahila Dalam menjaga Keberagaman Bangsa Pantahila Sebagai dasar negara Merupakan keperibadian Dan pandangan Hidup bangsa Indonesia Maka Nilai-nilai luhur Yang terkandung Di dalam Harus Dipahami Dan diamalkan Oleh setiap Warga negara Indonesia Apabila pada dewasa ini Ilmu pengetahuan Apalagi ya Pada dewasa ini Ilmu pengetahuan Dan teknologi Berkembang dengan Besat Dan membawa Banyak perubahan Perubahan-perubahan tersebut Akan bisa mempengaruhi Sikap dan perilaku Sesuatu Dengan memahami Dan mengamalkan Nilai-nilai Luhur Pancasila Kita memiliki Dasar yang kuat Sehingga akan bisa Menentukan sikap Dan perilaku Dalam menghadapi Perubahan-perubahan Yang terjadi Dengan demikian Kita tidak akan Gilangan keperbadian Sebagai bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia Yang terdiri atas Berbagai suku bangsa Yang hidup dalam Lingkungan Lingkup Budayanya Masing-masing Budaya yang berani Karagam ini Menunjukkan Kekayaan Budaya Bangsa Indonesia Dunia Makin maju Dan berkembang Dengan ditandai Kemahuan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Atau Biasa disebut dengan Apa Impact Untuk itu Diperlukan sikap Bijaksana Dan sikap yang Mau dan bersetia Membuka diri Dan tetap Waspada Menerima Perkembangan Dunia Hal tersebut Berarti kita berani Menerima pengaruh Globalisasi Dan perkembangan Impact Tanpa harus kehilangan Kepribadian Sebagai bangsa Indonesia Bagi bangsa Indonesia Pancasila Merupakan Ukuran Dan Perumahan Nilai Dan Untuk Menikapi Pengaruh Dan perkembangan Pancasila Merupakan pandangan Hidup Yang telah Menyatu Di dalam Belayaan Pasa Indonesia Yaitu Pertama Apa tadi Ketua Ananya Maha Indonesia Dan 5 Panca Yang harus Kita Pancasila Atau 5 Sila 5 Asas Yang harus Kita Alkan Untuk Keberagaman Pancasila Anak Coba Bawa Diak Inti dari Bacaan Perang Pancasila Dalam Keberagaman Bangsa Apa Sajanan Yang pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara Merupakan Kepribadian Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Maka Nilai-nilai Luhur Yang terkandung Di dalamnya Harus Dipahami Yang diamalkan Oleh Setiap Baga Negara Indonesia Kita Tahu Bahwa Pancasila Itu Menjadi Bangsa Indonesia Yang kedua Apa Bangsa Indonesia Memiliki Dasar Negara Yang Kuat Sehingga Akan Bisa Menentukan Sikap Dan Berkelaku Dalam Menghadapi Perubahan Perubahan Yang Terjadi Dengan Demikian Kita Tidak Akan Kehilangan Kepribadian Sebagai Bangsa Karena Kita Tahu Ak Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sangat Luar Biasa Pesatnya Yang Semula Kita Tahu Bahwa Gampang Saja Kita Ingin Mengirim Kabar Kita Harus Menunggu Sangat Lama Karena Menggunakan Surat Dan Sekarang Sudah Menggunakan Sangat Cepat Sekali Bisa Watch Application Atau Messenger Atau Yang Lainnya Ini Sangat Luar Biasa Sehingga Kita Tidak Bisa Terpengaruh Dengan Bukanya Benar-benar Bisa Iya Yaitu Kita Bisa Benar-benar Memahami Bisa Mengamalkan Pancasila Oke Yang Selanjutnya Yaitu Yang Ketiga Pancasila Merupakan Ukuran Dan Perduaan Nilai Dan Normal Untuk Menerima Atau Menolak Pengaruh Globalisasi Dan Perkembangan Pancasila Merupakan Pandang Hidup Yang Telah Menyatu Dalam Di Perdayaan Bahasa Itu Adalah Beberapa Hal-hal Penting Di Dalam Keberagaman Bangsa Coba Ini Kamu Lihat Nah Ini Adalah Salah Satu Gambar Ini Nilai-nilai Pancasila Sesungguhnya Telah Ada Dalam Kehidupan Bangsa Yang Beragam Sebuah Nilai Yang Menunjukkan Adanya Perilaku Dan Sikap Kerupunan Serta Kerjasama Dalam Masyarakat Beragam Yaitu Hidup Ketong Royong Ini Sudah Kita Lakukan Terutama Di Perkembangan Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Sering Menghadapi Masalah Yang Menyangkut Kepentingan Tersama Dengan Menggunakan Gambar Ini Coba Dan Informasi Yang Lain Mungkin Kamu Punya Sumber-sumber Yang Lain Coba Pertanyaan Apa Manfaat Ketong Royong Ini Coba Amat Ya Manfaatnya Adalah Mampu Meringankan Pekerjaan Mempererat Hukungan Antar Warga Serta Membuat Lingkungan Lebih Tentram Dan Damai Kita Tahu Bahwa Dengan Bergotong Royong Semua Pekerjaan Akan Lebih Ringan Yang Keras Memperatuh Hubungan Juga Karena Kita Saling Membantu Yang Kedua Bagaimana Ciri Masyarakat Indonesia Ditunjukkan Melalui Kebiasaan Gotong Royong Tersebut Berarti Ciri Masyarakat Indonesia Bagaimana Yaitu Cirinya Gotong Menjirikan Sifat Bangsa Indonesia Yang Menjujung Tinggi Nilai Persatuan Silahkan Berapa Oke Yang ketiga Nilai-nilai Pantasila Nilai-nilai Pantasila Apa saja Yang nyata Dalam Gotong Royong Tadi Sudah Dibahas Apa saja Anak Yaitu Gotong Royong Merupakan Nilai Dari Silah Pantasila Yaitu Silah Ketiga Persatuan Indonesia Berikanlah Paling Sedikit Tiga Contoh Yang menurutkan Peran Pantasila Dalam Membina Keutuhan Bangsa Indonesia Yang memiliki Keberagaman Bidaya Apa saja Toleransi Antaragama Gotong Royong Dan Berusawarah Untuk Mencapai Bagat Ini adalah Beberapa Contoh Dan masih Banyak Contoh Contoh Dalam Membina Baca Silah Ya Di dalam Pantasila Itu juga Ada Musyawarah Mufakat Ini adalah Caranya Mengamalkan Salah Satu Silah Pantasila Di Beberapa Daerah Ini sudah Sangat Dilakukan Sangat Luar Biasa Ini ada Bacaan Mungkin Untuk Memperdalam Pemahaman Kamu Musyawarah Mufakat Dalam Mengatasi Masalah Dalam Keberagaman Contohnya Ini adalah Di Desa Sukamaju Mendapat Bantuan Bantuan Dari Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi Masyarakat Pola Desa Mengadakan Rapat Untuk Menentukan Sinis Bantuan Yang Akan Diberikan Pada Warga Yang Tidak Mampu Pak Doni Dan Pak Ben Sekiras Agar Bantuan Dibusulkan Dalam Bentuk Binatang Ternak Yaitu Kambing Dan Sapi Pak Ali Mengusulkan Agar Bantuan Diberikan Sesuai Dengan Bantuan Dan Mata Pencarian Warga Misalnya Pak Anto Sebagai Peternak Bebek Mendapatkan Bantuan Bebek Kurita Penjual Nasi Goreng Dan Parmi Penjual Barang Kelondong Mendapatkan Bantuan Pertua Uang Sebagai Tambahan Modal Usaha Namun Usul Pak Ali Itu Ditentang Oleh Pak Doni Dan Pak Badu Karena Tidak Sesuai Dengan Pendapat Ini bagaimana Cara Mencapai Mufakat Apakah Menurutmu Sikap Kepala Desa Mencerminkan Sikap Mengutamakan Musawara Dan Mufakat Mengapa Menurut Saya Sangat Mencerminkan Karena Sebagai Pemimpin Sudah Seharusnya Kepala Desa Harus Mengutamakan Musawara Untuk Mufakat Bersama Warganya Dalam Menyelesaikan Masalah Dan Menyelesaikan Sesuatu Agar Hasilnya Yang Dapat Dilembangkan Tadi Para Pak Tony Pak Badu Dan Pak Ali Berselesih Benda Dapat Seperti itu Disoarakan Dua Bagaimana Pendapatmu Tentang Sikap Pak Tony Dan Pak Badu Sangat Tidak Setuju Karena Apa Karena Mereka Memiliki Sifat Yang Selek Dalam Bertindak Yaitu Memaksakan Kehendak Pada Orang Lain Seharus Pak Tentuan Binatang Padahal Itu Kurang Baik Karena Memaksakan Benda Harus Melalui Bagaimana Pendapatmu Tentang Sikap Pak Sangat Benar Karena Beliau Memiliki Sifat Yang Baik Dan Bijak Dalam Melakukan Sesuatu Hal Dan Menjunjung Dili Tinggi Nilai Pancasila Karena Disesuaikan Dengan Keadaan Masyarakat Di Desa Suka Maju Tadi Tuliskan Pali Sedikit Tua Cara Yang Dapatkan Yang Pertama Memahami Apa Yang Orang Lain Kan Dan Pertama Pertama Orang Oke Itu Adalah Sedikit Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk PB3 Tema Subtema Tiga Lalu Semangat Belajar Anak Oke Sebelum Kita Akhiri Kita Akhiri Dengan Bacaan Berdoa Alhamdulillah Saya Akhiri Selalu Semangat Belajar Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh